Simon menghentikan pekerjaannya karena seperti dihantui oleh Abraham Qureshi yang merupakan Godfather Dan menyerahkan kasus tersebut kepada rekannya yang merupakan juniornya di Interval Friends ini Dan ia mengatakan kalau kasus ini adalah satu-satunya kasus yang tidak bisa ia selesaikan Sebuah demonstrasi dilakukan secara besar-besaran dan brutal Yang menunjukkan kekecewaan kepada pihak rumah sakit di India atas meninggalnya CM mereka PKR Keadaan pun mulai memanas Semua pesaing PKR menyiapkan strategi untuk bisa merebut hati warga menduduki posisi CM Termasuk Farma dan Naidu Farma yang menduduki kekuasaan di pemerintahan sekarang memerintahkan ACP-nya untuk bisa mengawasi para pendukung PKR Namun tiba-tiba kerusuhan terjadi Semua anggota polisi memukul mundur semua pendukung PKR Jedev yang merupakan menantu PKR datang untuk mengikuti upacara kremasi ayah mertuanya Sementara saatnya pria putri PKR baru saja tiba di tempat itu mengalami depresi karena kehilangan ayahnya Di sela-sela upacara tersebut Brahma tengah bersiap datang untuk menghadirinya Ia dicurigai sebagai orang yang memiliki ikatan kuat dengan PKR dan ia yang mampu menarik simpati rakyat seperti PKR semasa hidupnya Hingga PKR mengangkatnya menjadi bendahara Farma meminta polisi untuk menghentikan kedatangan Brahma Dengan berani ACP menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Brahma Tapi bukannya menghentikan keinginannya untuk menghadiri upacara tersebut Brahma memilih berjalan kaki untuk mendekat Melihat kedatangan Brahma semua warga bersorak dan mendukung kedatangannya Hingga mau tidak mau pagar pembatas terbuka dan wartawan yang menunggu sejak tadi langsung mengalihkan kameranya kepada kedatangan Brahma yang ditolak oleh Satya Priya Polisi pun tidak mampu menghalangi kedatangan Brahma dengan langkah yang berani ia pun mendekati tubuh PKR Dan memberikan penghormatan terakhir sambil mencoba menahan sedihnya Saat itu ia mengingat kejadian masa kecil yang selalu dimanja oleh PKR Yang memintanya untuk dipanggil ayah setiap kali oleh Brahma Tak lama Farma datang mendekatinya dan mencoba untuk mempengaruhi Brahma untuk bisa mengambil kedudukan PKR Satya Priya yang membenci Brahma tidak mengizinkannya untuk menyalakan api pertama saat ayahnya dibakar Dengan air mata menggenang di pulupuk matanya ia melangkahkan kakinya menjauh dari tempat itu Jaydev yang merupakan pengusaha bisnis ilegal mendatangi tempat usahanya ditemani oleh Farma Sebuah tempat yang harus menggunakan kapal menuju pulau kecil Tempat yang dijaga puluhan anak buahnya yang siap dengan senjata api di tangan mereka Jaydev pun berambisi menggantikan PKR dan mengibarkan kembali bendera partai untuk berkibar Ia bahkan menawari kerjasama pada Farma tapi Farma belum memberikan jawaban pasti untuknya Farma juga dikenalkan oleh klien bisnis Jaydev Tuan Abdul yang juga diajak kerjasama Untuk dirinya dengan imbalan ia bisa menggunakan negaranya menjadi sarang penyelundupan obat-obatan terlarang Lalu ia bisa menjualnya sesuka hati Namun Abdullah sendiri masih ragu dengan penawaran yang dikatakan oleh Jaydev Namun Jaydev meyakinkannya kalau ia akan melakukan yang terbaik Bahkan dengan terang-terangan ia meminjam kepada Lukas Mafia Besar Dunia dana sebesar 750 crore setiap bulannya Ia menjanjikan pelunasan pada bulan ke-6 Lukas mengiakan pinjaman yang akan dilakukan oleh Jaydev asal ia memenuhi satu syarat Ia harus mendirikan satu pabrik pembuatan obat-obatan terlarang di negara bagian India Dan melarang pemerintah untuk menutupnya Jaydev mengiakan keinginan Lukas dan hal itu membuat Farma merasa tenang dan bangga Karena langkah berani yang ditempuh oleh Jaydev dan ia sendiri berjanji selama jabatannya aman Ia akan membantunya Jaydev meminta pada Farma untuk menggantikan kedudukan PKR sebagai CM mendatang Dan harus mengikuti semua keinginan yang ia inginkan Keinginan Jaydev yang ingin menggantikan PKR terdengar oleh Brahma dari salah satu anak buahnya Ia hanya tersenyum mendengar semuanya Satya pria sendiri mulai membicarakan pada suaminya Pengganti yang pantas untuk ayahnya adalah Jaydev suaminya sendiri Mendengar hal itu, Jaydev mencoba menolak dan bila pun ia mau menggantikan PKR Ia mau Brahma tidak menang dalam pemilihan kali ini Karena ia merasa Brahma adalah musuh terkuatnya Tanpa diketahui Satya pria, Jaydev menekan Janvi dan merayunya Untuk menggunakan lagi barang haram yang tidak pernah ia gunakan Bahkan terang-terangan ia mencoba merayu Janvi Mendapatkan perlakuan yang melecehkan Janvi Ia pun mencoba menghindarinya dan mendorongnya untuk menjauh Pertemuan MLA dan gubernur pun berjalan lancar karena politik kotor yang dijalankan oleh Jaydev Brahma sendiri memiliki rencana khusus untuk Jaydev Dalam pertemuan itu, Jaydev mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Narasimha Naidu Brahma bersama orang kepercayaannya mendatangi tempat pembuatan pabrik obat Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka diikuti oleh Koti yang merupakan pengkhianat dari kubu Brahma Jaydev mendekati Naidu yang diketahui bekerja dengan Brahma Ia ditekan untuk menelpon Brahma tapi tanpa ia sadari hampir separuh MLA mendukung Brahma dan menjadi pengkhianat Jaydev Mereka meninggalkan perkumpulan itu dan Brahma yang telah sampai ke tempat pembuatan obat-obatan terlarang Melihat beberapa orang tengah bersiap-siap Koti mengawasi dari jauh apa yang dilakukan Brahma Dan melaporkannya dengan Jaydev kalau Brahma mengamuk di tempat itu Ia menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut dengan brutal Koti melaporkannya dengan bibir bergetar menahan takut Jaydev menekan Satya untuk terus membenci Brahma Dan mengatakan suatu kebohongan tentang Brahma yang akan menghancurkan mereka Ia mengatakan Brahma akan menjadi presiden partai JP Partai yang didirikan oleh PKR Satya terdiam dan teringat kejadian saat dirinya dan Brahma masih kecil Ia melihat ayahnya datang membawa Brahma kecil dari istrinya yang lain Namun istrinya tidak menyetujuinya Hingga pertengkaran terjadi dan membuat ibu Satya tersungkur Lalu kepalanya terbentur ujung meja hingga ia tidak bisa diselamatkan Sejak itu Satya sangat membenci Brahma dan menganggapnya sebagai pembunuh ibunya Yang masih memiliki Janvi adik perempuannya yang masih kecil Sejak itu Brahma memilih keluar dari rumah ayahnya Satya dan Jaydev pun datang ke rapat partai yang dihadiri oleh semua anggota partai Satya mengumumkan kalau Jaydev adalah pengganti ayahnya Karena ia adalah suaminya dan menantu dari PKR Hal itu menimbulkan pertentangan dari beberapa anggota partai hingga rapat berjalan dengan sulit Tapi tiba-tiba Brahma datang dan membuat Satya berhenti berbicara di depan anggota partai lainnya Padahal Brahma sama sekali tidak ingin menjadi presiden partai Ia hanya ingin Satya yang mendudukinya Namun sebelum itu ia akan melancarkan rencananya untuk membuat keadaan tidak stabil di partai Hingga akhirnya Satya mengambil keputusan Tapi sebelum mengumumkan keputusannya Jaydev mengambil alih pembicaraannya Ia yang tersinggung dengan perkataan Naidu yang meragukan kepemimpinan dia kelak Hingga ia memutuskan untuk menjadikan istrinya menjadi presiden partai Orang pertama yang mengucapkan selamat adalah Brahma Ia pergi meninggalkan rapat partai itu setelah semua rencananya berjalan sesuai dengan rencananya Menjadikan Satya pria menjadi presiden partai ayahnya Koti mengantar wanita bernama Renuka Yang ingin meninggalkan pantiasuhan yang dibina oleh Brahma Namun ia merencanakan rencana buruk untuk wanita yang baru saja melahirkan itu Renuka mendatangi stasiun televisi untuk memberikan keterangan palsu Dan mengatakan anak yang ia lahirkan adalah anak dari hubungan gelapnya dengan Brahma Hal itu mengejutkan semua yang melihat Bahkan ia juga mengatakan kalau panti yang ia tempati Merupakan neraka baginya dan ia takut Brahma akan melakukan kejahatan kepada putrinya Hal itu membuat pergolakan untuk membuat Brahma keluar dari partai PJJ Hal itu membuat Jaidev dan pendukungnya bahagia karena rencana yang ia atur bersama Koti berhasil dengan sempurna Satya meminta Indrajit untuk mencari bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Brahma hingga memudahkannya memecat dari partainya Brahma yang merasa tidak bersalah dengan tenang menyerahkan dirinya pada Indrajit yang diperintahkan untuk menangkapnya Banyak anak-anak panti yang menangisi penangkapan yang dilakukan untuk polisi Bahkan dengan kasar Indrajit menendang salah satu anak yang memohon agar Brahma tidak ditangkap Hal itu membuat Brahma marah dan menendang Indrajit Namun Indrajit yang takut tidak ingin memperpanjang masalah dan langsung membawa Brahma keluar dari tempat itu Brahma dituntut untuk hukuman gantung saat memasuki penjara Jaidev menyempatkan diri menjungguk Brahma Melihat kedatangan Jaidev, Brahma tersenyum ia tahu Jaidev datang hanya untuk merendahkannya Jaidev meminta 40 MLA yang memihak kepadanya bisa memihak pada Jaidev Dan sebagai imbalannya ia akan dikeluarkan dari penjara gelap tersebut Tapi Brahma tidak sama sekali mengucapkan sepatah kata pun hingga Jaidev merasakan kesal dan meninggalkan tempat tersebut Jaidev kesal ketika melihat kekuasaan Brahma sampai ke penjara dan membuat semua penjaga menuruti perintahnya Tak lama Mason menelpon Brahma saat mengetahui kalau Brahma masuk ke penjara Ia menawarkan bantuan tapi Brahma mengatakan ia bisa menyelesaikan ini semua dengan baik Satya kembali mengumpulkan semua anggota partainya dan meminta 40 MLA pendukung Brahma mengikuti dan mendukung mereka Tapi mereka menolak karena walaupun Brahma di penjara pendukung setia Brahma masih tetap mendukungnya Hal itu membuat Jaidev memohon langsung pada semua anggota partai Tapi lagi-lagi penolakan dilakukan hingga membuat Jaidev benar-benar merasa kesal Jaidev menyusun rencana lain hingga memerintahkan penguasa penjara untuk menghabisi Brahma Namun Brahma tidak takut dan langsung menghadapi mereka Malah inspektur yang menjaga tempat tersebut meminta anak buahnya untuk memanggil ambulans untuk membawa para korban Tak butuh waktu lama Brahma berhasil melumpuhkan mereka semua Brahma menekan kepada salah satu diantara mereka untuk mengatakan kalau ia tidak akan jauh dari politik Renuka yang memilih tinggal bersama Koti merasa bersalah telah menebar berita palsu tentang Brahma Ia tidak mengalami ketenangan dalam tidurnya Ia ingin mengatakan semuanya pada pihak kepolisian karena rasa bersalah terus bergelayut di hatinya Masson mengendarai sepeda motornya menghentikan dua kontener yang berjalan beriringan dan menghancurkan keduanya dengan peluru yang diselipkan di motornya Karena melihat salah satu supir kontener tersebut mencoba menembaknya Kabar tersebut pun sampai ke Brahma dan hal itu membuat Farma serta Jaidev bertanya-tanya Siapa yang menghancurkan kontener miliknya hingga menimbulkan perselisihan di antara keduanya Farma yang kesal dengan sikap temperamental yang dimiliki oleh Jaidev memutuskan untuk pergi menemui Brahma di penjara Ia menyesali telah mengkhianati Brahma dan meminta maaf kepadanya Hal itu membuat Brahma tertawa ia tahu Farma tengah mencari perlindungan Farma menjanjikan semua MLA yang mendukung Jaidev berpindah haluan akan memihak Brahma Setelah mengatakan semuanya Farma pergi meninggalkan tempat tersebut Renuka kembali mendatangi NNTV untuk memberikan berita kebenaran yang selama ini ia tutupi tentang Brahma Bahkan ia kini didampingi oleh suaminya Koti Mereka mencoba membersihkan nama Brahma dan mengakui semua kesalahan yang dilakukannya Jaidev yang mengetahui hal itu langsung meminta Ram pemilik NNTV untuk bisa melakukan tugas yang ia berikan Ram mendatangi stasiun TV tersebut dan mencoba menghentikan pengakuan yang dilakukan Koti dan juga Renuka Ram menarik semua siaran yang tengah tayang dan meminta semua karyawannya untuk keluar dari studio tersebut Satya mendatangi rumah sakit saat mengetahui Janvi terlalu banyak mengonsumsi obat Tak lama Indrajit datang untuk memeriksa barang bukti yang digunakan Janvi Satya sendiri menekan Janvi untuk mengatakan dari mana ia mendapatkan barang-barang haram tersebut Janvi mengakui kalau Jaidev yang terus mencekoki dirinya untuk menikmati obat-obatan tersebut tanpa ia sadari Ia mencampurinya dalam makanan yang tidak ia sadari Satya menangis mendengar pengakuan adiknya yang kecanduan obat-obatan terlarang dari suaminya sendiri Bahkan ia tercengang ketika mendengar kalau Janvi telah menjadi budak seks suaminya sendiri Jaidev memainkan perannya dan pura-pura peduli dengan keadaan Janvi Tapi Satya yang tidak bisa menahan emosinya menampar Jaidev dan menelanjangi semua kesalahannya kepada Janvi Jaidev mengakuinya dan mengatakan semua keinginan serta ambisinya Satya benar-benar terkejut mendengar keserakahan suaminya Bahkan ia mengakui sendiri telah menghabisi PKR ayah mertuanya dengan tangannya sendiri Dengan menukar obat hisap asma milik ayahnya Satya benar-benar merasa bodoh telah begitu tulus mencintai Jaidev yang memperalat dirinya Jaidev mengancam Satya untuk mengikuti semua permainannya Atau ia akan menyebarkan semua apa yang telah dilakukan oleh Janvi kepada pihak kepolisian Hingga akan mencoreng nama Satya Satya mengingat nasihat dan alasan ayahnya membawa Brahma kembali bersamanya Setelah ia dewasa ia mengatakan kalau Brahma yang mampu melindungi keluarganya dari rongrongan orang-orang serakah yang ada di sekitarnya Satya menangis dan mencoba menghubungi Brahma yang baru saja keluar dari penjara Brahma terkejut ketika Satya adik perempuannya untuk kali pertama menghubunginya Tangis Brahma dan Satya pun pecah saat telpon tersambung Satya memutuskan untuk menemui Brahma di makam ayah mereka Brahma dengan senang hati mengabulkan keinginan adik perempuannya itu Satya memegang erat tangan Brahma tanpa bisa menghentikan air matanya Brahma memulai aksi balas dendam pada orang-orang yang telah mencoba menghancurkan adik-adiknya Dimulai dari Indrajit dan menghancurkan bukti yang dimilikinya tentang Janvi Ia mati dengan sangat mengenaskan di tangan anak buah Brahma Selanjutnya Brahma mendatangi Ram di kediamannya Ia meminta Ram dan suita istrinya untuk bisa menjadi pilar yang memberikan berita jujur Ram berkelit ia melakukan semua ini untuk melunasi semua hutang-hutangnya Tanpa banyak membuang waktu Brahma mentransfer 45 crore kepada Ram dan memintanya untuk menjadi pemimpin NNTV tanpa mau didikte oleh orang-orang yang serakah Anak buah Brahma memberikan sebuah flash disk pada Farma yang berisi sebuah film Mereka juga meminta semua anggota partai untuk berkumpul melihat film tersebut bersama-sama Semua pun berkumpul dan terkejut ketika Govardhan muncul dalam rekaman itu menelanjangi semua MLA yang melakukan tindakan korupsi Semua MLA meminta dihentikan pemutaran film tersebut tapi Govardhan terus menelanjangi semua MLA yang datang ke tempat itu Hingga Brahma hadir di tengah-tengah mereka dan membuat mereka terkejut Brahma mencoba menasihati tentang amanat yang mereka ambil sebelum menjadi MLA Ia meminta mereka menghentikan semua korupsi yang telah mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup Janvi dilaporkan hilang dari rumah sakit Satya dengan cepat menelpon Jaidev yang ia tahu pasti telah menculik adiknya Jaidev menekan Satya untuk mengabulkan keinginannya menjadi menteri dan memberikan semua suara MLA untuk memihak kepadanya Abdullah yang tahu Jaidev dalam masalah mengatakan Lukas akan datang membantu Penyambutan kedatangan Lukas pun dilakukan secara mewah Penari-penari cantik dipanggil untuk menghubunginya Tapi tanpa mereka sadari Brahma mulai menerobos masuk ke tempat mereka ditemani oleh Mason Semua anak buah Jaidev terkejut melihat kedatangan mereka Mason dengan mudahnya menghabisi mereka dengan menembaki satu persatu anak buah Jaidev Tak lama Brahma datang mengendari mobilnya dan membantu Mason yang telah lebih dulu bergerak Keduanya tersenyum dan berpelukan karena mereka akhirnya bisa bertemu kembali Suara musik di area bar sama sekali tidak diketahui oleh Jaidev hingga ia terkejut ketika anak buah Brahma menerobos ke acara mereka Mason dan Brahma menggunakan mobil untuk melakukan perlawanan pada mereka Dan dari dalam mobil mereka menembaki semua anak buah Jaidev Mereka berhasil memasuki ruangan yang terdapat Lukas serta anak buahnya Mason memuluskan jalan yang dilewati Brahma dengan menjadi Al Gojo pencabut nyawa bagi anak buah Jaidev Janvi terkejut ketika melihat Mason datang bersama Brahma Ia yang diculik diikat di kursi merasa senang ketika melihat Brahma yang dijuliki Godfather untuknya datang untuk menyelamatkan dirinya Jaidev memerintahkan Lukas untuk menembak mati Brahma tapi Lukas menolak dan mengatakan kalau Brahma adalah bos di antara bos dan merupakan Godfather bagi mereka Lukas memberikan tanda penghormatan bagi Brahma dan memanggilnya dengan sebutan kuresi Jaidev tetap dalam kesombongannya dan mengingatkan kalau ia tengah mengincar nyawa Satya Ia memerintahkan supir truk untuk menghabisinya Tapi di saat bersamaan anak buah Brahma yang telah menunggu menghabisi supir truk tersebut Jaidev terkejut karena MLA yang mendukung dirinya kini mendukung Brahma bahkan membelanya Brahma tidak mau mengotori tangannya untuk menghabisi Jaidev Ia memberikan obat hisap yang digunakan ayahnya sebelum meninggal dunia Jaidev pun mengambil obat tersebut dan menghirupnya Ia tewas dengan keadaan menyeramkan dan mengingatkannya pada kejahatan dirinya kepada PKR Satya mengadakan pertemuan di partainya dan meresmikan dirinya untuk menjadi menteri sesuai dengan keputusan yang telah diberikan oleh pihak Brahma Satya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Brahma untuk keluarganya Sementara Brahma sendiri menikmati perjalanan pribadinya menggunakan jet pribadi yang ia miliki Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!